Kasus infeksi virus corona dengan varian Omikron terdeteksi di Indonesia Pada Kamis, 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan, Menkes, Budi Gunadisadikin mengumumkan satu kasus positif COVID-19 dengan varian Omikron Kasus ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet Bagaimana gejala terinfeksi virus corona varian Omikron? Orang yang terinfeksi virus corona SARS-CoV-2 dapat mengalami gejala dari ringan hingga berat Meskipun tak semua orang yang terpapar akan memunculkan gejala tertentu atau tak bergejala Gejala terinfeksi varian Omikron tidak berbeba jauh dibandingkan varian COVID-19 lainnya Gejala itu diantaranya demam, sakit kepala, batuk, dan kehilangan Penciuman Infeksi varian Omikron cenderung menyebabkan gejala kelelahan dan nyeri tubuh Kedua gejala ini lebih banyak muncul dibandingkan kehilangan kemampuan merasa dan penciuman Berikut gejala-gejala terinfeksi varian Omikron 1. Sakit kepala Sakit kepala dapat menjadi salah satu gejala dari varian Omikron Studi gejala yang dilakukan Zul Cofit, Cofitjoinzu.com dengan pendanaan pemerintah Inggris Menemukan, sakit kepala bisa muncul sebagai gejala awal dan ini sebenarnya gejala yang lebih umum Menurut studi itu, sakit kepala akibat COVID-19 cenderung menyeri sedang hingga berat Selain itu, kepala berdenyut, menekan, dan menusuk di kedua sisi kepala Biasanya, gejala ini terjadi lebih dari 3 hari dan cenderung sulit dihilangkan dengan obat penghilang rasa sakit 2 Pilek masih dari studi Zul, pilek merupakan gejala kedua yang paling sering dilaporkan setelah sakit kepala Laporan Zul menyebutkan, saat angka COVID-19 tinggi, maka kemungkinan pilek karena COVID-19 juga tinggi Meski demikian, cukup sulit menyebut pilek sebagai gejala definitif umum utamanya selama musim dingin 3. Bersin temuan lain studi yang dilakukan Zul juga menemukan, bersin menjadi gejala terinfeksi Corona Pada orang yang telah divaksin Akan tetapi, bersin juga menjadi tanda pilih atau alergi sehingga bukan gejala yang umum 4. Sakit enggorokan Data studi Zul menunjukkan, mereka yang terinfeksi COVID-19 biasanya melaporkan sakit enggorokan meskipun ini biasa terjadi pada orang dewasa Biasanya, sakit enggorokan yang dialami orang terpapar COVID-19 lebih ringan dan berlangsung tak lebih dari 5 hari Jika sakit enggorokan lebih lama dari waktu tersebut, kemungkinan karena hal lain 5. Batuk Batuk secara Terus menerus telah disebut menjadi gejala utama dari infeksi Corona Batuk pada penderita COVID-19 biasanya batuk kering dan jarang batuk berdahak Batuk berkali-kali biasanya terjadi sekitar beberapa hari setelah sakit dan berlangsung selama 4 hingga 5 hari 6 Kelelahan Gejala infeksi varian Omikron mirip dengan varian-varian sebelumnya yang dapat menyebabkan kelelahan ekstrem Seseorang mungkin merasa lelah, mengalami energi yang rendah, dan kemungkinan mempunyai keinginan kuat untuk beristirahat Bahkan, keadaan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Kendati begitu, kelelahan juga dapat timbul dari masalah kesehatan lainnya Sehingga perlu untuk memastikan kondisi kesehatan salah satunya dengan tes Corona 7 Demam ringan Varian Omikron yang terjadi memberikan efek yang tidak bertahan lama dibandingkan sebelumnya Varian menginduksi suhu tubuh dengan ringan sehingga bisa perlahan pulih secara sendirinya saat mengalami demam gelapan Tenggorokan Gatal Seorang dokter di Afrika Selatan, Angeli Kuechutze, mengatakan, kebanyakan pasien yang terinfeksi Omikron mengeluhkan tenggorokan gatal daripada sakit tenggorokan Gatal yang dirasakan, kata dia, tidak biasa Dan lebih menyakitkan 9. Keringat Malam Dokter umum di Afrika Selatan, Unben Pilai, menyarankan agar keringat malam dimasukkan sebagai gejala varian Omikron Menurut dia, keringat pada malam hari ini muncul dengan jumlah sangat banyak Bahkan, menyebabkan pakaian dan tempat tidur menjadi basah meski berbaring di tempat sejuk Untuk mengetahui dengan pasti apakah seseorang terkena COVID-19 Varian Omikron, maka care, terbaik adalah melakukan tes